Kita lanjutkan pembahasan kode etik jurnalistik Indonesia pada bagian ketiga Pada bagian ketiga ini kita akan bahas pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 Pasal 6 kode etik jurnalistik Indonesia berbunyi Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi Di dalam kode etik jurnalistik Indonesia ternyata yang dimaksud dengan suap itu lebih longgar Jika dibandingkan dengan hukum agama Pada kode etik jurnalistik Indonesia ini yang dimaksud dengan suap adalah segala pemberian dalam bentuk apapun Saya ulangi, segala pemberian dalam bentuk apapun yang memengaruhi independensi seorang wartawan Jadi kalau dia menerima dan ternyata tidak memengaruhi independensinya dalam kode etik ini Ini ternyata memang tidak melanggar ya Tidak dilanggar Tetapi menurut saya pribadi Yang namanya suap Tidak mungkin Tidak akan memengaruhi independensi seorang wartawan Itu sangat, sangat riskan sekali Apapun pemberian yang kemudian diterima oleh seorang wartawan Dalam hal dia melaksanakan tugas jurnalistiknya Saya kira itu pasti mengaruhi independensinya Apalagi menyangkut tentang sebuah kasus, sebuah masalah yang dia Yang dia sedang kerjakan atau sedang akan dia tulis Sedang dia liput beritanya Kemudian tidak menyalahgunakan profesi Di dalam kode etik ini Pada pasal 6 ini Yang dimaksud dengan penyalahgunan profesi adalah Segala tindakan yang menguntungkan pribadi wartawan itu Dari informasi yang dia dapatkan Sebelum dia menyampaikan informasi itu kepada publik Artinya sebelum informasi yang dia dapatkan itu Menjadi milik umum Tapi lebih dulu Dia lakukan untuk menguntungkan pribadinya Itu penyalahgunan profesi Itu tidak harus berupa Berupa uang ya Yang dia terima Mungkin juga berupa proyek Berupa Berupa pemberian yang lain Tetapi Asalkan tindakan itu Menguntungkan pribadi dari informasi yang dia dapatkan Sebelum informasi menjadi milik publik Itu penyalahgunan profesi Tantas bagaimana Kalau informasi itu kemudian menjadi milik publik Kalau menurut saya pribadi Tetap juga merupakan penyalahgunan profesi Dan itu seharusnya dilarang Di dalam kode etik ini Selanjutnya pasal 7 Kode etik jurnalistik Indonesia yang berbunyi Wartawan Indonesia memiliki hak tolak Untuk narasumber Yang tidak ingin diketahui Identitas dan keberadaannya Menghargai ketentuan embargo Informasi latar belakang Serta Op de record Sesuai kesepakatan Oke Kita lihat ya Ada beberapa Hal yang harus Kita ketahui Dalam Pasal 7 Kode etik jurnalistik Indonesia ini Yang pertama Hak tolak Apa yang dimaksud dengan hak tolak Hak tolak adalah Hak wartawan Untuk tidak memberitahukan Siapa narasumbernya Yang memang tidak ingin diketahui Identitas dan keberadaannya Wartawan itu Memiliki hak tolak Hak tolak itu diatur Di dalam undang-undang pers Jadi hak wartawan Untuk merahasiakan narasumbernya Yang memang tidak ingin diketahui Identitas dan keberadaannya Keberadaannya Iatur oleh undang-undang Meskipun di dalam Pemeriksaan-pemeriksaan Polisi Jaksa Sampai ke pengadilan Sekalipun Hakim harus menghormati Hak Yang dimiliki seorang wartawan Tentang hak tolak ini Itulah Kenapa Kode etik sangat memberikan Perlindungan terhadap Narasumber Agar narasumber itu Menyampaikan informasi Karena informasi itu memang Yang diharuskan Diketahui oleh Fabrik Melalui berita Yang ditulis oleh Wartawan itu Jadi Kode etik Jurnalistik Indonesia Dan undang-undang pers Nomor 40 tahun 99 itu Mengatur tentang Hak tolak Untuk melindungi Narasumber seorang Wartawan Yang kedua Yang kedua Menghargai ketentuan embargo Embargo itu adalah Penundaan Pemberitaan Yang Diminta oleh Narasumber Misalnya Sebuah Institusi Kepolisian Katakanlah Polda Sedang Melacak Atau Sedang memburu Seorang pelaku Kejahatan Tetapi Dia kemudian Melakukan Jumpa pers Komprehensif S Mengundang Sekelompok Wartawan Dan memberitahu Kepada Wartawan itu Kita embargo Dulu Jadi yang dimaksud Dengan embargo Menunda dulu Pemberitaan Supaya Misalnya Yang sedang Diburu Tidak Lebih Memperkuat Perlindungannya Persembunyiannya Mana tahu Pada saat itu Dia sedang Bersembunyi Dengan membaca Berita Kemudian Dia tahu Bahwa dia akan Diburu Dia segera Menghindar Kemudian Mengganti Tempat Persembunyiannya Itu tujuannya Jadi itu harus Dihargai Seorang wartawan Dan itu Diatur Di dalam Kodetik Pelanggaran Ketentuan Embargo itu Berarti Pelanggaran Pada pasal 7 Kodetik Jurnalistik Indonesia itu Kemudian Ada Informasi Latar Belakang Informasi Latar Belakang Adalah Semua Informasi Yang narasumbernya Tidak ingin Diketahui Itu namanya Informasi Latar Belakang Itu harus Kita hormati Kemudian Off the record Apa yang dimaksud Dengan off the record Off the record Adalah Informasi Yang tidak boleh Diberitakan Dan itu juga Permintaan Dari narasumber Yang dimaksud Dengan off the record Itu Misalnya Dalam sebuah Konferensi Pers Wartawan Wartawan Diundang Tetapi Ternyata Semua Informasi Yang kami Sampaikan Ternyata Ini Off the record Jangan diberitakan Ini hanya Agar wartawan Aja ingin Mengetahuinya Tapi bukan Untuk Diberitakan Lantas Ada pertanyaan Bagaimana Caranya Agar wartawan Juga Ingin Tetap Memberitakan Informasi Itu Saratnya Jangan Datangi Konferensi Pers itu Ambillah Sumber Informasi Dari Pihak Lain Diluar Dari Penyelenggara Konferensi Pers itu Begitu Kemudian Kita lanjutkan Pada pasal Delapan Wartawan Indonesia Tidak Menulis Berdasarkan Prasangka Tidak Melakukan Diskriminasi Atas Dasar Perbedaan Agama Suku Ras Warna Kulit Jenis Kelamin Serta Tidak Merendahkan Martabat Orang Lemah Orang Miskin Sakit Cacat Jiwa Atau Cacat Jasmani Jadi Disini Ada Dua Pokok Pikiran Yang Perlu Dipahami Apa Yang Dimaksud Dengan Prasangka Prasangka Itu Sesuatu Yang Tidak Baik Yang Belum Jelas Kebenarannya Kemudian Kita Beritakan Itu Tidak Boleh Jadi Prasangka Itu Sesuatu Yang Tidak Baik Yang Belum Jelas Kebenarannya Itu Namanya Prasangka Kemudian Apa Yang Dimaksud Dengan Diskriminasi Perbedaan Tindakan Perbedaan Perlakuan Misalnya Mentang-mentang Kita Mayoritas Suku Kita Di Suatu Tempat Tiba-tiba Kita Menulis Berdasarkan Diskriminasi Terhadap Suku Minoritas Apakah Berdasarkan Suku Agama Dan Sebagainya Termasuk Dalam Golongan Kemudian Tidak Merendahkan Martabat Orang Lemah Miskin Sakit Cacat Jiwa Cacat Jasmani Dan Sebagainya Jadi Kode Etik Ini Mengatur Ini Dengan Dengan Sangat Sempurna Sekali